halo halo semua fans teknik audio ya ini kali ini ada tips perbaikan ya dari dari kita lah jaman sekarang kan banyak itu speaker bluetooth ya yang harga kisaran 300 400 ya ribu itu mereknya mungkin macam-macam ya tapi karena tradisinya di negeri kita ini Hai pabrik-pabrik itu kan beda-beda merek tapi bagi-bagi bagi-bagi info juga mereka saling rumpi mereka saling bagi rezeki ya satu skema dibagi-bagi ya jadi Hai mungkin lampu LED aja atau atau aksesori aksesori beda-beda dikit ya tapi rangkaian isinya itu semua sama ya karena skemanya tuh eh apa ya namanya di skemanya di dikeroyok berjamaah gitu oke guys jadi kalau ada kasus Bluetooth eh 300 400 ribuan yang basnya hilang ya yaitu eh pengalaman saya jadi kasusnya itu itu biasanya beda dengan aktif eh 2.1 jaman jaman 5 tahun yang lalu ya Nah itu kalau 5 tahun yang lalu itu TDA 2030 itu di catu oleh mereka dengan dengan catu yang lebih tinggi begitu sehingga 20 30 gampang pecah gitu jadi basnya hilang kalau sekarang beda yang model sekarang kan harganya dimurahkan ditambah bluetooth ditambah fitur USB ya Nah jadi mesinnya disunat gitu jadi catunya pun sudah pakai gacun ya Nah catunya rendah ya itu kalau nggak salah sekitar CT 11 pol apa ya pokoknya lebih rendah lah jadi jarang 20 30 jarang yang rusak nah rusaknya itu seringnya disini loh banyak yang nggak tahu ya kita kasih tips sedikit jadi dari Hai dari kontrol busnya itu di panel depan itu kan ada audio menuju papan Hai amplifier ya bagian Hai amplifier ya bagian amplifier nah di papan amplifier itu kan ada driver LPF nya itu disitu pakai 4558 yang SMD ya Nah jadi kasusnya tuh disini eh 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 ini peranannya LPF ya LPF eh catunya akan simetris ini sama catunya itu mengambil sama besar dengan 20 30 30 nya ya mengambil dari sini ya cuma dia kan model PCB nya kan double layer itu jadi api dari aliran plus ya untuk LPF ini aliran plus itu dari kan dari catu utama terus ke 2030 yang plus nah kemudian dari sini ada jalur di bawah ya nanti nongolnya itu ada nanti resistor yang fungsinya ada dua positif ada negatif ada untuk ke satu sini ya yang fungsinya sekaligus ini sebagai screen juga jadi resistor yang fungsinya sebagai screen ya omnya itu kecil aja ya Nah jadi jalurnya itu nongol di bagian atas di sini dekat sini dekat resistor ini SMD juga ya SMD ya tapi kalau ini bekerja dalam kondisi normal dia cukup panas nah masalahnya itu di jalur double layer nya yang dibawa nongol di sini kan lubang nah disini nih kasusnya sering retak patriannya itu loss ya jadi modalnya cuma nah kalau dia loss otomatis ini 4558 ini enggak kerja ya akhirnya bus jadi enggak kerja jadi banyak yang cek 20 30 baik dipegang ada bunyi dud dud ya tapi bingung gimana rusaknya kan begitu jadi kita pakai akal sehat ya Mestinya kita akan segera memeriksa ya ya mungkin karena ini barangnya belum begitu lama ya Hai ah jadi mungkin belum banyak yang hafal ya ada SMD Hai nah SMD itu mesinnya akan kita periksa catunya apa ada positifnya apakah ada negatifnya akan begitu nah oke ya jadi ini jarang rusak ya periksa ini satu yang di LPF nya ini ya kalau nggak ada telusuri nah disini akan terputus jalurnya 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 ngalir dibawah menuju ke eh pin positif disini nah itu masalahnya hilangnya disini guys ya nah jadi silahkan disolder ulang disini atau bisa di jumper aja pakai kawat halus ke langsung ke elko 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 utama yang plus atau langsung ke kaki 20 30 yang plus ya Oke semoga bermanfaat bahat hehehe